Presiden Joko Widodo meyakinkan masyarakat bahwa manfaat dari tabungan perumahan rakyat atau TAPERA akan dirasakan dalam jangka panjang. Saat ini pemerintah sudah menetapkan besaran dari TAPERA sebesar 3% dari pendapatan yang sesuai dengan upah minimum. Kebijakan TAPERA ini merupakan usaha pemerintah agar nantinya masyarakat mampu memiliki rumah secara layak sebagai salah satu kebutuhan dasar. Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2020 sudah menetapkan mengenai Iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Melalui roadmap yang telah disusun, TAPERA mulai diberlakukan kepada ASN, lalu TNI Polri, pegawai BUMN, dan selanjutnya pekerja swasta. Presiden Jokowi meyakinkan agar masyarakat dapat melihat TAPERA ini dalam jangka panjang. Besaran Iuran dan mekanismenya sudah diatur secara matang oleh pemerintah sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal penyediaan rumah yang layak. Ya semuanya dihitunglah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BBJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan, saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit, tidak dipemut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Besaran dari Iuran sendiri sudah diputuskan yaitu 3% dari pendapatan yang sesuai dengan upah minimum. Nantinya setiap pekerja yang sudah berusia 20 tahun dan memiliki penghasilan sesuai upah minimum akan dikenai Iuran Tapera, perusahaan yang pada tahun 2027 juga wajib mendaftarkan pegawainya untuk ikut dalam program tersebut.